Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kita lanjut kembali untuk soal kasus publik tempe sejahtera dimana di video sebelumnya kita sudah meng-input sampai dengan persediaan maka video kali ini kita melanjutkan yaitu bagian kedua untuk melanjutkan meng-input data aktif atau tak oke kita mulai dari tipe aset tetap kena pajak oke ini adalah datanya ini adalah daftar tipe aset tetap pajak oke ya ini datanya kita tambahkan nama fiskalnya misalnya seperti ini ini datanya sama dari sini ya kita kecilkan aja biar nampak oke nama tipe fiskal kita buat disini bangunan umurnya adalah 20 metodenya disini garis lurus nah tinggal dipilih oke kita lanjut bangunan semi permanen disini 10 metodenya garis lurus ini kalau menggunakan bahasa inggris ini yang muncul kalau bahasa Indonesia garis lurus oke kita lanjut golongan 1 garis lurus yang ini ini kita gini aja golongan 1 4 ini adalah garis lurus jadi kita tinggal pilih garis lurus lalu golongan 1 berikutnya ini umurnya adalah 4 ini metodenya adalah saldo menurun tinggal dipilih aja saldo menurun oke kita ke golongan 2 ini adalah 8 garis lurus ini buat lagi golongan 2 yang 8 metodenya adalah saldo menurun ini dia ya sekarang garis lurus golongan ketiga golongan ketiga itu 16 tahun ya umurnya garis lurus lalu golongan 3 lagi ini 16 ini saldo menurun lanjut berikutnya golongan 4 20 tahun garis lurus buat lagi golongan 4 20 tahun saldo menurun oke sekarang kita lanjut ke yang ini tidak berwujud tidak berwujud 1 di enter dulu tidak berwujud 1 ini 4 4 tahun garis lurus oke kita lanjut lagi tidak berwujud tidak berwujud ini 4 ini saldo menurun kita lanjut tidak berwujud 2 ini 8 tahun garis lurus tidak berwujud tidak berwujud yang nomor 2 8 tahun saldo menurun ganda jadi kita buat sesuai dengan yang ada disini kita coba kerjakan sekarang tidak berwujud 3 ini adalah 16 tahun garis lurus ini boleh diketik atau boleh juga di import import juga bisa ya kalau mau diimport dibuat dulu di excel baru dinaikkan oke lanjut sekarang tidak berwujud 4 ini adalah 20 tahun garis lurus tidak berwujud berikutnya berwujud 4 yang 20 tahun metodenya saldo menurun ganda lalu tidak disusutkan kalau tidak disusutkan pilihannya adalah tidak di terdepresiasi oke sudah jadi kalau tidak mau mengetik manual seperti saya tadi kita bisa import ya oke kita lanjut ke berikutnya tinggal lanjut atau klik sebelahnya oke kita pilih yang ini ini daftar tipe aset ini sama ya daftar tipe aset kita buat daftar ini yang pertama adalah tanah itu tidak disusutkan kita pilih yang tidak disusutkan sebentar kita ulang lagi tanah kita pilih tidak disusutkan yang kedua adalah gedung kita pilih yang tipenya bangunan permanen bangunan permanen sebentar oh ini namanya bangunan permanen kita ubah dulu disini tadi cuma buatnya bangunan ini bangunan permanen oke kita lanjut tadi lagi sekarang kita lanjut ke ini kita pilihnya bangunan permanen sekarang peralatan peralatan golongan satu garis lurus oke kita lihat golongan satu golongan satu yang garis lurus ini ada golongan satu nah ini garis lurus oke yang pertama kalau mau ininya berubah maka harus sesuai dengan data kita juga ini seperti ini oke kita buat dulu kita selesaikan dulu kendaraan ini golongan satu juga garis lurus oke di fiskal tadi ini disini ada tipenya golongan satu garis lurus nah ini dia ini kan golongan satu garis lurus ini bisa namanya dibuat seperti ini nah kalau kita buatnya seperti ini garis lurus semua misalnya nah nanti yang dipilihan tadi juga ada namanya oke ini juga ini kan garis lurus oke kalau udah ini dia jadi nanti dia ininya akan memisahkan sendiri oke tipenya juga sama ini kita ubah juga garis lurus oke ini juga oke kalau udah kita lanjut ke berikutnya ini data berikutnya ya jadi ini tanah oke kita lanjut boleh klik lanjut atau klik sebelahnya oke kodenya kita buat ini kodenya fa 01 tanah tipenya ini dia tipenya tanah tinggal kita pilih tipenya tanah oke nah tanggal belinya ngikutin ini 01 05 2012 ini tanggal pemakaian yang ini 01 05 2012 2012 oke umurnya 0 bulannya nah ini bisa kita buat seperti ini biar nampak semua ya berenak nampak semua oke soalnya juga oke fa01 udah umurnya 0 tidak disusutkan metode penyusutannya tinggal kita pilih tidak disusutkan akun aktifannya nah disini ada disebutkan akun aktifannya adalah ini dia tanah tinggal kita pilih tanah akun penyusutannya nggak nggak ada kalau tanah itu tidak ada disusutkan ya jadi tidak ada kosong dia lanjut aja akun biaya penyusutannya tidak ada juga terus sumber dananya akun biayanya ini dia nilainya nilainya adalah 90 juta nilai residunya nggak ada oke 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 yang kedua fa2 ini dia bangunan tipenya adalah bangunan bangunan kita buat tipenya gedung atau bangunan oke tanggalnya 31 Juli 2012 2012 31 Juli 2012 umurnya adalah 20 ya 20 tahun ya bukan yang bulan tapi yang tahun oke penyusutannya adalah garis lurus akun aktifannya adalah bangunan kita cari bangunan akun penyusutannya adalah akumulasi penyusutan bangunan akun penyusutan biayanya adalah beban penyusutan kita lihat beban penyusutannya sebentar kita lihat penyusutannya ke akun harga pokok penjualan harga pokok penjualan ngikutin ini ya akun beban depresiasinya nilainya adalah 70 juta nilai residunya 10 ini ada di sini 10 oke lanjut FA03 kendaraan tipenya adalah kendaraan tanggalnya 31 Agustus kita mulai 31 Agustus 2010 ya jangan sampai salah kita buat datang keempat metodenya garis lurus akunnya adalah kendaraan host pelan-pelan yang mengerjakan ini kendaraan aktifannya penyusutan aktifannya ini ini juga sama harga pokok penjualan sesuai dengan soal yang ada di sini oke kita lanjut di sini nilainya 19 juta lalu ininya kita buat di sini residunya 2 juta kendaraan akumulasi kendaraan satu lagi peralatan tipenya adalah peralatan tanggalnya yang ini 28 bulan Februari 2010 28 Februari 2010 4 tahun garis lurus oke garis lurus aktifannya adalah peralatan akumulasinya akumulasi penyusutan peralatan ininya harga pokok penjualan nilainya 19 juta 500 penyusutannya adalah 1 juta 500 oke sudah selesai kalau sudah kita lanjut oke ini sudah ke sini kena raca percobaannya ini sudah kalau sudah ini ini sudah nilainya sudah masuk aktifannya ini nilai aktifa tadi yang sudah kita input oke kita lihat lagi soal kita disini saldo awal kita coba buat bersebelahan lagi ini ini dia angkanya sudah masuk ya ini pro 16800 tuh oke kalau udah ini juga aktifannya juga sudah masuk kalau udah kita akhiri oke langsung kita klik selesai ini tadi adalah persiapan awalnya jadi kita sudah nginput semuanya sekarang kalau udah kita mau memunculkan misalnya tadi ini daftar akun tadi ya sekarang kan untuk nilai akumulasinya belum terisi nah untuk memunculkan ini kita harus klik di sini buku besar ya kita klik aja buku besar klik proses akhir bulan ini kan tahun tutup bukunya tadi Agustus kan terakhir kita kan mulai September Agustus ini tahunnya diganti sesuai bulan kita 2012 kita oke nah nah kalau udah maka daftar akunnya juga akan berisi ini klik perbaru ini dia untuk akumulasinya sudah terisi angkanya udah ya demikian video kita kali ini mayangin put daftar aktifa tetap dari awal aktifa tetap sampai muncul nilai aktifannya beserta saldonya serta nilai akumulasinya untuk lanjutannya kita lanjutkan di video bagian ketiga terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati